Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya masuk Islam pada tahun 2002 karena pertanyaan kenapa? Kenapa sih Tuhan itu harus Allah? Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad? Kenapa sih agama itu harus Islam? Dan kenapa sih saya harus masuk Islam? Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa Maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga kenapa? Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini? Islam yang begitu indah yang saya temukan ini Ternyata pada kejadiannya, pada faktanya tidak seperti teorinya Islam yang sangat hebat, sempurna, paripurna, tidak ada tandingan Tapi ternyata pada kenyataannya kaum muslimin dimana-mana terpuruk Kaum muslimin dimana-mana terjajah sangat mudah sekali diprovokasi Mereka punya mental yang buruk, mereka punya skill individu yang tidak baik Mereka juga tidak bisa dipercaya Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration Why? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah menciptakan manusia, memberikan petunjuk kepadanya berupa Al-Quran Dan kepadanya kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya Maka sholat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dan kita berharap ketika kita kembali kepada Allah SWT Maka kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai bagian daripada umatnya Teman-teman saya insyaAllah dirahmati Allah Tentu saja ketika kita dihadirkan, kita disodorkan tentang berita-berita mengenai Baitul Maqdis Tidak sedikit diantara kita yang merasa bingung, merasa kurang referensi Merasa mungkin tidak terlalu banyak informasi tentang kejadian-kejadian yang muncul di Baitul Maqdis Kenapa bisa muncul, kok bisa sih kayak gitu dan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengannya Nah karena itulah teman-teman sekalian saya pikir baik kiranya kalau saya memberikan sebuah sharing Tentang apa yang saya ketahui tentang Baitul Maqdis Karena saya juga sama teman-teman sekalian seperti orang-orang muslim yang pada umumnya Saya berawal daripada orang-orang yang tidak mengerti tentang Baitul Maqdis Saya tidak tahu tentang apa yang terjadi di sana Kenapa sih orang-orang itu senantiasa ada krisis kemanusiaan di situ Ada perang di situ dan ada segala sesuatu yang kayak tidak damai lah Padahal kalau misalnya kita lihat itu kan adalah simbol daripada agama-agama yang ada di dunia Terutama ada tiga agama besar yaitu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam Tapi kenapa sih daerah itu tidak kunjung damai dan terus-menerus konflik Nah ketika saya tidak mengerti itu walaupun saya sudah muslim pada saat itu Saya juga punya satu kecenderungan untuk ya tidak, 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 ini tidak apa ya Tidak ngeh dan tidak aware dan tidak punya keberpihakan mungkin karena saya tidak mengerti apapun Karena itulah saya coba untuk mencari tahu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di Palestina Apa yang terjadi di Baitul Maqdis Dan termasuk kita akan coba menyampaikan juga term apa sih yang paling tepat untuk membicarakan masalah yang ada di sana Maka teman-teman sekalian sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu bahwa Ini adalah satu materi yang pernah saya buat sekitar tahun 2010 dan materi ini sedikit banyak merangkum apa yang terjadi di daerah Baitul Maqdis Teman-teman tahu ya bahwa di Palestina yang sekarang teman-teman kenal itu ada dua daerah sebenarnya Yang pertama adalah daerah West Bank atau tepi barat sungai Jordan yang itu cenderung lebih aman Dan satu lagi adalah wilayah yang namanya Gaza Yang teman-teman tahu bahwa Gaza itu sekarang diimpin oleh yang namanya Hamas gitu ya Nah setelah itu dua itu sendiri kan adanya di daerah yang namanya Israel kita tahu Nah kita nggak apa-apa kita punya pandangan dulu tentang itu Tapi saya akan sedikit sharing ini insya Allah nanti akan membuat teman-teman paham tentang gambaran besarnya seperti apa Dan teman-teman juga tahu bahwa Gaza ini kan kayak the world's largest prison Kenapa? Karena Gaza ini sendiri itu kayak satu daerah yang nempel di Mesir Jadi perbatasan sebelah, sebelah mana tuh ya? Timur, selatan, barat, barat daya Jadi barat dayanya itu berbatasan dengan Mesir Jadi disitulah ada pintu yang namanya pintu Rafah Dan selain pintu Rafah itu selain itu ada tujuh pintu yang lain lagi yang memang langsung berbatasan dengan Israel Sementara yang sebelah barat itu dia berbatasan dengan Laut Mediterania Jadi memang Gaza ini ketutup dari manapun Dia kayak disebut the world's largest prison Dan benar-benar hidup mereka itu terkunci dari arah mana saja Sehingga pernah mereka di boykot listrik, air bersih juga susah di sana Dan mereka juga kesulitan dengan segala macam fasilitas Tapi somehow mereka tetap bisa survive Yaitu adalah pertolongan Allah SWT Itu adalah Gaza Dan Gaza ini sendiri terletak di satu wilayah lagi Yang dikenal sama orang-orang disebut dengan Palestina Jadi Palestina ini apa nanti juga akan kita jelasin Dan disitu ada satu kota yang sangat penting bagi tiga agama Yang disebut dengan bahasa internasional sebagai Yerusalem Kalau orang-orang Muslim mungkin lebih mengenalnya dengan nama Al-Quds gitu ya Jadi Al-Quds atau orang-orang yang di internasional menyebut Yerusalem Daerah ini semuanya ini adalah daerah memang daerah suci terhadap tiga agama Pertama agama Yahudi mereka menganggapnya ini adalah agama yang suci Karena kenapa? Karena ini yang disebut dengan tanah terjanji bagi mereka Yang mereka ambil daripada kitab-kitab suci mereka Jadi ini adalah tanah terjanji yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel Sedangkan bagi orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani Ini juga menjadi tempat yang suci bagi mereka Karena disinilah letak Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum dikhianati oleh Judas Iskariot Itu kepercayaan mereka Dan disinilah juga ada tempat yang namanya Bukit Golgotha Yang mereka yakini sebagai tempat penyalipan Yesus Kristus Walaupun tentu orang Muslim keyakinannya berbeda Tapi ya kita cuma cerita kenapa sih tempat ini jadi sebuah tempat yang disucikan oleh tiga agama Yang pertama adalah karena orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai tanah terjanji Yang kedua orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani menganggap ini adalah sebagai tempat yang merupakan tempat terakhir perjanjian Yesus Sorry bukan perjanjian, perjamuan terakhir Yesus Lalu juga tempat disalibnya Yesus Kristus Sedangkan bagi orang Muslim kita sudah tahu bahwa tempat ini menjadi Qiblat pertama kaum Muslim Yaitu adalah Masjidil Akso itu sendiri Maka di dalam Al-Quran Allah mengabadikan semuanya ini Betapa penting kaum Muslim ini terhadap daerah yang kita sebut tadi Dengan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra' Subhanal lazi asra' biabdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barokna hawlahu Jadi mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari Dari masjidil haram kepada masjidil aqsal yang telah diberkahi sekalilingnya Dan Rasulullah sendiri berpesan kepada kaum Muslim Kalau kalian itu jangan bersusah-susah untuk pergi kecuali ketiga tempat Yaitu adalah masjidil haram, masjid nabawi, dan masjidil aqsal Dan dalam banyak hadis-hadis yang lainnya Rasulullah s.a.w. senantiasa menggarisbawahi pentingnya Indahnya, bagusnya, berartinya masjidil aqsal bagi kaum Muslimin Maka ini adalah menjadi sebuah tempat yang sangat penting bagi tiga agama di dunia Khususnya di satu kompleks yang namanya kompleks masjidil aqsal Atau Haikal Sulaiman dalam pandangan orang-orang Yahudi Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian Nah ini tentang term ya, tentang sebuah istilah Kalau kita biasa menyebut masjidil aqsal Itu adalah berdasarkan Al-Quran Jadi mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya Di malam hari dari masjidil haram kepada masjidil aqsal Maka masjidil aqsal itu adalah satu tempat Yang dinamakan kompleks al-aqsal Jadi kompleks masjidil aqsal Kenapa dikatakan kompleks? Karena memang pada saat itu bentuknya bukan kayak sekarang Jadi bentuknya cuma sebidang tanah Dan sebidang tanah itu disebut dengan masjidil aqsal Dan memang ya salahnya orang Indonesia adalah Karena mereka tuh kalau bicara tentang masjid Itu harus kayak ada bangunannya Harus ada kubahnya Harus ada bintang dan bulannya Enggak sih sebenarnya Ciri-ciri masjid atau syarat-syarat masjid itu sebenarnya cuma tiga Pertama adalah dia punya tempat Jadi satu tempat tertentu Yang kedua adalah dia punya batas Jadi batas-batas yang dikatakan masjid Sehingga kalau orang berada di dalamnya berarti berlakulah hukum-hukum masjid Yang ketiga adalah dia punya qiblat Itu aja sih Maka sebidang tanah itulah yang disebut dengan masjidil aqsal Bukan seperti yang salah duga oleh beberapa orang-orang pada zaman sekarang Oh masjidil aqsal itu ya usat ya yang ada kubah emasnya Bukan itu kubah as-sohro atau kubah batu Karena Umar bin Khattab ketika pergi ke sana Dia melihat ada satu tempat dan ada batu di sana Dan dia berkata inilah tempat Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha Maka dibuatkan kubah disitu Maka dinamakan kubah yang melindungi batu Atau kubah yang dibawanya ada batu Itu kubah sohro yang berwarna emas Sedangkan ada tempat lagi yang di depannya kubah sohro Itu ada satu masjid yang kubahnya warnanya abu-abu gitu ya Itu juga bukan masjidil aqsal Tapi namanya adalah masjid qibli atau masjid qiblat Dan yang dinamakan masjidil aqsal kalau gitu apa? Yang dinamakan masjidil aqsal adalah ya Satu kota itu, satu kompleks itu yang dinamakan dengan masjidil aqsal Disitu sendiri ada banyak sekali kubah-kubah Ada banyak sekali bangunan-bangunan Ada banyak sekali tempat wudhu dan seterusnya Maka inilah yang disebut dengan masjidil aqsal Sedangkan orang-orang Yahudi itu menganggap itu adalah haikal sulaiman Dan haikal sulaiman ini memang sudah ancur sih Nanti kita akan jelaskan Tapi masih ada satu tembok yang tersisa daripada haikal sulaiman itu Yang mereka sebut dengan tembok ratapan Yaitu adalah tembok kira-kira di sebelah barat daripada masjidil aqsal Atau sebelah barat daripada kompleks al-aqsal ini Dan memang kompleks al-aqsal ini kita sudah tahu adalah kompleks yang sangat ancient Kompleks yang sangat kuno yang memang disucikan oleh tiga agama Nah jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya Kenapa sih masjidil aqsal itu disucikan oleh tiga agama Pertama oleh orang-orang Yahudi Yang kedua adalah oleh orang-orang Nasrani Yang ketiga adalah oleh orang-orang Muslim Nah sekarang kita coba cerita dulu Kok bisa sih orang-orang Yahudi itu masuk ke sana Dan kok bisa sih orang-orang Yahudi itu ya juga keluar dari sana Pertama-tama teman-teman sekalian tahu Bahwa Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel Jadi Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yaakub alaihi salam Jadi Nabi Yaakub sendiri itu bergelar Israel Yang artinya adalah kekasih Allah Dan dia punya dua belas anak Salah satunya teman-teman pasti sudah tahu Jadi ada dua belas anak dari empat istri Jadi dari empat istri ada dua belas anak Yang teman-teman pasti kenal adalah Nabi Yusuf Itu adalah anak daripada Nabi Yaakub Nabi Yusuf dan sebelah saudaranya yang lain Itu mereka yang disebut dengan Bani Israel Dan kita sudah tahu juga Yusuf itu nanti menjadi bendahara Mesir Lalu kemudian orang-orang Bani Israel nanti masuk ke Mesir Lalu beranak pinak di sana Singkat cerita kemudian mereka diperbudak oleh Fir'aun Lalu Fir'aun itu didatangin oleh Nabi Musa dan Harun Maka Nabi Musa dan Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir Untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sudah tahu juga di dalam Al-Quran Dan ketika Nabi Musa itu datang ke sana Ketempat itu bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin Jadi orang-orang yang memang asli di situ Orang Filistin Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina Tapi orang-orang Yahudi kan gak mau masuk Allah katakan di dalam Al-Quran Mereka malah ngece Mereka malah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Musa Sampai mereka menyakiti Nabi Musa Gitu kan ya Sampai Nabi Musa berkata Lima tu'zunani Gitu kan ya Kenapa engkau menyakiti aku Dengan apa? Ya memaasyiati Nabi Musa Tidak mengindahkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa Lalu kemudian mereka Ogah-ogahan ikut Nabi Musa Padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mereka banyak sekali mujizat Dan sudah mengurus mereka Tapi ketika mereka diminta untuk berperang Masuk ke dalam daerah yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT Mereka malah bilang Enggak deh Makasih Kami gak mau ikut-ikutan Kami ngeri ngeliat orang-orang yang ada di sana Udah kamu aja yang perang sama Tuhanmu Kami gak mau ikut-ikutan Kami disini duduk-duduk aja lah Nah karena itulah Allah murka kepada mereka Dan Allah menyesatkan mereka sebanyak 4 masa Mereka gak bisa masuk ke sana Dan mereka bisa masuk ketika zamannya nanti Yusya bin Nun Yang melanjutkan pengurusan terhadap Bani Israel Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun Dan itu pun mereka gak berhenti buat masalah Mereka malah kemudian ingkar terhadap perintah Allah Mereka mempermainkan aturan-aturan Allah Mereka malah membuat olok-olokan terhadap para Nabi dan seterusnya Dan singkat cerita lagi Yusya bin Nun ini membagi tanah terjanji Tanah Filistin itu menjadi 12 bagian Yaitu adalah merujuk pada 12 Bani Israel Atau 12 anak-anak Nabi Yaakub Sedangkan Yusya bin Nun sendiri itu Menjadi sebuah penengah diantara mereka Untuk memerintah mereka Karena memang urusan mereka senantiasa diurus oleh para Nabi Tapi ya itulah bukan Yahudi kalau gak bikin masalah Mereka bikin masalah lagi Mereka terpecah lagi Ribut lagi dan akhirnya terbagi dua wilayah Wilayah pertama itu ada kerajaan Israel Yang ada di utara Wilayah kedua namanya kerajaan Yehuda Yang ada di sebelah selatan Jadi kalau misalnya kerajaan Israel ini Mereka punya ibu kota namanya Samaria Sedangkan ibu kotanya kerajaan Yehuda Itu ibu kotanya Yerusalem Seperti yang sudah kita tahu dan kita sudah ceritakan tadi Dan ini mereka terus menerus berselisih dan konflik satu sama lain Terus menerus konflik Terus menerus konflik Sampai akhirnya Ada satu kerajaan namanya kerajaan Assyria Itu menaklukkan kerajaan Israel yang ada di utara Nah ini saya sudah ringkaskan Dan ini nanti insya Allah Tulisan ini akan saya berikan pada teman-teman sekalian Karena saya sudah ngeringkasin beberapa sejarah tentang Israel Nah jadi teman-teman sekalian Pada tahun 722 Ini kerajaan Assyria 722 sebelum masehi ya Kerajaan Assyria ini menaklukkan wilayah bagian utara Yaitu adalah kerajaan Israel Dan ketika dia mau menaklukkan kerajaan Yehuda Maka kerajaan Assyria ini keburu ditaklukkan sama kerajaan Babylonia Jadi diserang sama kerajaan Babylonia Yang rajanya sangat terkenal Namanya Nebuchadnezzar Buhtanasir kalau dalam bahasa Arabnya Nah lalu kemudian Nebuchadnezzar ini Melakukan juga penaklukan terhadap kerajaan Yehuda Pada tahun 597 Dan pada tahun berikutnya 596 sebelum masehi Maka Haikal Suleiman itu dihancurkan Jadi apa ya Kompleks Masjidil Akso itu Yang sudah dibuat Haikal sama Nabi Suleiman itu Itu dihancurkan sama orang-orang Babylonia Nebuchadnezzar Dan setelah itu orang-orang Yahudi itu dibawa ke Babylonia semuanya Disitulah banyak sekali orang-orang Yahudi yang hilang Kenapa? Ada yang terbunuh Ada yang dibawa sebagai budak pergi ke Babylonia Dan mereka disana cukup lama Sampai akhirnya kerajaan Babylonia dikalain oleh kerajaan Persia Jadi kerajaan Persia pada tahun 539 menyerbu Babylonia Lalu kemudian Raja Sirus ini mengembalikan orang-orang Yahudi ke daerah mereka Dan mempersilahkan mereka untuk membangun kembali Haikal Suleiman Yang diselesaikan pada tahun 516 sebelum masehi Pada masa pemerintahnya Darius Agung Nah jadi ini terus-menerus kemudian dilakukan Tapi gak berhenti sampai disitu Orang-orang Yahudi tetap lagi kemudian bikin masalah Sampai akhirnya Romawi yang menguasai mereka Dan ketika Romawi menguasai mereka itu Titus pada tahun 70 masehi Itu meratakan kembali Haikal Suleiman Jadi dua kali Haikal Suleiman itu hancur Yaitu adalah sebuah kompleks tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Suleiman Itu hancur pertama adalah pada tahun 596 sebelum masehi Oleh Nebuchadnezzar atau oleh Babylonia Yang kedua oleh Titus pada tahun 70 masehi Ini juga diratakan kembali Jadi ini gak ada urusan dengan kaum muslimin Dan kembali lagi setelah ini mereka diusir semua dari tanah terjanji itu Karena mereka itu bikin selalu masalah Membuat situasi jadi gak bagus Dan senantiasa melakukan pemberontakan-pemberontakan Maka orang-orang Romawi ngusir seluruh orang-orang Yahudi Dari tanah terjanji mereka itu Itulah kedua kalinya mereka diusir Pertama kalinya mereka dijadiin budak ke Babylonia Yang kedua mereka diusir dari tanah terjanji oleh orang-orang Romawi Jadi gak ada urusan dengan orang-orang muslim Dan pengusiran kedua inilah teman-teman sekalian Yang dikenal dengan nama diaspora Jadi mereka pergi melanglang buwana kemanapun Ke daerah-daerah yang lain gitu kan ya Sampai mereka punya dendam yang besar Terhadap orang-orang Romawi ini Kenapa? Yang sudah mengusir mereka dari tanah terjanji Terus menerus ini kemudian mereka menjalani kehidupan yang sulit Dan orang Yahudi ini Karena punya sifat yang gak baik Mereka punya sifat serakah Mereka punya sifat suka ingkar janji Mereka punya sifat pengecut Mereka suka mengolo-olo orang Mereka suka melakukan hal-hal yang gak bagus gitu ya Maka mereka ini kemana-mana dapat masalah Di Jerman dapat masalah Di Austria dapat masalah Lalu kemudian di Eropa Tempat-tempat yang lain mereka dapat masalah Dimanapun mereka tinggal Orang-orang Yahudi ini memang senantiasa eksklusif dan menimbulkan problem Karena itulah kebanyakan dimanapun itu Mereka senantiasa punya problem dengan masyarakat setempat Nanti list-listnya itu teman-teman bisa cari List-list problem terhadap orang-orang Yahudi Makanya sampai dikenal dengan nama gerakan antisemit Atau gerakan anti-Yahudi Kira-kira gitu ya Nah, hanya saja Ketika pada tahun 1860 Ini lahir seorang pemuda Yang orang ini Nanti akan menjadi Bapak Zionis Namanya Theodor Hazel Dia seorang Yahudi berkebangsaan Austria Lalu pada tahun 1896 Jadi lahirnya 1860 Sorry 1860 lahir 1896 Ketika dia berumur 36 tahun Itu dia menulis satu buku yang Sangat fenomenal pada zamannya Namanya bukunya Der Judenstadt Yaitu adalah The Jewish State Jadi Der Judenstadt The Jewish State Dan disitu dia menegaskan kembali Bahwa perlu banget bagi orang-orang Yahudi Supaya tidak mendapatkan problem di mana-mana Maka mereka harus bersatu Dan sudah wajib bagi mereka Untuk memiliki sebuah negara Makanya judulnya Der Judenstadt The Jewish State Dan ketika itu orang-orang bilang Wah ini orang gila Ini orang stres Ini berbahaya Kenapa? Di zaman itu teman-teman sekalian Orang Yahudi aja di mana-mana Nggak disukai oleh orang Apalagi ada ide mereka mau buat satu negara Nah itu orang udah kebayang tuh Problemnya kayak apa Maka ini kemudian dibully Lalu kemudian dilarang Peredaran buku ini Nggak boleh dibaca Nggak boleh diperjualbelikan Kenapa? Karena mengandung ide yang sangat absurd Bagi orang-orang pada zamannya Tapi dia nggak berhenti Dia melawan kontak terus-menerus Kontak terus-menerus Dan akhirnya dia dapat kontak Namanya Lord Rothschilds Jadi ada satu keluarga Sangat kaya sekali Yang merupakan pionir daripada sistem perbankan Namanya adalah keluarga Rothschilds Dan waktu itu Eodor Hazel ini dapat sponsor Daripada Rothschilds Lalu dia pada tahun berikutnya Pada tahun 1837 Ini mengandakan Mengadakan Sorry 18 Tadi kan 1860 ya 1897 Jadi setahun setelah bukunya keluar Bukunya keluar 1896 Lalu pada tahun 1897 Maka Diadakanlah sebuah Kongres Zionis pertama di dunia Apa yang mereka kemudian simpulkan disana? Kami harus bangun Satu negeri Untuk orang-orang Yahudi Untuk mewujudkan cita-cita Orang-orang zaman dulu Bahwa negara Yahudi harus bersatu Dan punya satu tempat Pertanyaannya teman-teman sekalian Kalau ada orang-orang kayak gini Yang memang dimana-mana Bikin masalah Dimana-mana Dibenci sama orang Lalu mereka punya ide Dari Judenstadt Gimana kalau kita buat Satu negara Buat orang Yahudi The Jewish State Kalau gitu Pertama kali mereka harus cari Tanah dong Mereka harus cari Tempat dong Pertanyaannya Tempatnya dimana? Jawaban teman-teman betul Kalau ada orang Yahudi Yang mau nyari tempat Untuk dijadikan sebuah negara Karena mereka pikir bahwa negara itu Adalah sesuatu yang harus mereka punya Untuk mewujudkan cita-cita mereka Di masa yang lalu Maka pastilah Mereka akan cari tanah Yang berhubungan dengan sejarah mereka Maka mereka Fix Ketika Kongres Zionis itu Mereka mengatakan Kami Mau Punya Tanah Yaitu adalah Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Bagi kami Ironis memang Mereka disuruh masuk Mereka gak mau Mereka sudah masuk Mereka bikin masalah Diusir sekali oleh Kerajaan Babylonia Di bawah Nebuchadnezzar Lalu mereka balik lagi Buat lagi Haikal Suleiman Diancurin lagi yang kedua Oleh Titus Romawi Gara-gara kelakuan mereka juga Lalu kemudian diusir kemana-mana Dan mereka gak bisa balik lagi ke sana Untuk Untuk melakukan Ibadah Sesuai dengan keyakinan mereka Tapi ketika mereka disuruh milih Mereka milih tempat itu lagi Karena kenapa? Ya karena mereka merasa itu Kaitan dengan sejarah mereka Padahal mereka sudah mengabaikan tempat itu In the first place Untuk pertama Di awal kalinya Gitu kan ya Nah ini Mereka kemudian mau balik lagi ke tanah terjanji Mereka bilang Balik ke tanah Zion Balik ke tanah terjanji mereka Yaitu adalah Tanah yang disebut dengan Tanah Palestina Pertanyaannya Siapa penguasa Tanah Palestina pada saat itu Siapa penguasa tanah Baitul Maqdis pada saat itu By the way teman-teman sekalian Tadi kita sudah sampaikan Soalan istilah Masjidil Aqsa Itu disebut dengan Baitul Maqdis sendiri Jadi Masjidil Aqsa Jadi Masjidil Aqsa yang kota itu Itu adalah Baitul Maqdis sendiri Ketika dikatakan Oleh Rasulullah S.A.W. Kompleks Masjidil Aqsa Itu dalam istilah Rasulullah Dalam istilah hadis Adalah Baitul Maqdis Kota Yerusalem sendiri Dalam istilah hadis Juga disebut dengan Baitul Maqdis Dan Tanah Yang Yang terjanji itu Atau Ardul Mubarakah Atau Ardul Muqaddas Atau Ardul Muqaddas Itu adalah juga disebut dengan Baitul Maqdis Jadi Baitul Maqdis itu ada tiga Ada tiga istilah Pertama adalah Istilah untuk Kompleks Masjidnya Yang kedua adalah Istilah untuk Kota Yerusalemnya Yang ketiga adalah Untuk wilayah yang lebih besar Yang dinamakan dengan Bumi yang diberkahi Atau bumi yang disucikan itu Nah maka ini Yang mereka pengen Untuk mereka masuk ke sana Siapa yang saat itu Memiliki Baitul Maqdis Atau tanah yang terjanji Yang menurut orang Yahudi Pengen mereka jadikan Sebagai The Jewish State itu Yang memiliki Adalah orang Muslim Yang pada saat itu Bersatu dalam Satu kepemimpinan besar Yang dinamakan dengan Khilafah Usmani Nah Pemimpin Khilafah Usmani Pada saat itu Namanya adalah Abdul Hamid II Maka datanglah Orang-orang Zionis Kepada Abdul Hamid II Untuk meminta izin Mereka ingin Mendirikan Pemukiman Untuk orang-orang Yahudi Yang akan jadi Cikal bakal Negara Yahudi Bagaimana kemudian Respon daripada Abdul Hamid Insya Allah Nantikan kita lanjutkan ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Pernah gak sih Kebayang ketika dulu Masih ada Imperium Romawi Dan Imperium Persia Waktu itu Imperium Romawi terbentang Kurang lebih 5 juta Kilometer persegi Di sebelah barat Dan Imperium Persia Terbentang Kurang lebih 7,4 juta Kilometer persegi Di sebelah timur Nah pada saat itu Ada suatu peradaban baru Yang muncul Di tengah-tengah Raksasa-raksasa itu Namanya Peradaban Islam Ternyata Kurang dari 100 tahun Islam bisa Mengalahkan Peradaban Persia Yang sudah dibangun Selama ribuan tahun Dan peradaban Romawi Yang sudah dibangun 500an tahun Pertanyaannya Apa yang menginspirasi mereka Apa yang menjadi Dorongan-dorongan mereka Dan sekarang kita lihat Justru Islam terpuruk Dan tidak seperti Pada dahulu Kalau kita lihat Dalam sejarah Inilah yang saya coba jawab Dan teman-teman bisa baca Di dalam buku saya Beyond the Inspiration Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika saya Masuk Islam Memeluk agama yang baru Saya punya banyak sekali Kesulitan untuk memahami Islam Namun akhirnya Ketika saya mempelajari Dan mempelajari Lalu kemudian Melihat referensi Demi referensi Yang saya dapatkan Masya Allah Islam itu sangat sempurna Paripurna Indah Istimewa Dan saya mencoba Untuk menyederhanakannya Bagi orang-orang awam Yang baru mau belajar tentang Islam Orang-orang yang baru Mau tahu tentang Islam Yang mereka yang berhijrah Dan mau mempelajari agamanya Saya coba sederhanakan Dan akhirnya Itulah yang kemudian Menjadikan buku Beyond the Inspiration Saya buat dari hal yang Sangat sederhana Untuk menjelaskan Kenapa Why Pertanyaan awal tadi Kenapa sih Islam bisa jaya Di masa yang lalu Dan sekarang Islam itu terpuruk Dan apa solusinya Dan apa yang harus kita lakukan Agar Islam kembali lagi berjaya Dengan singkatnya Islam akan berjaya Bila pemikiran Islam Sudah berada pada kaum muslimin Itu yang saya tulis Dalam buku saya Beyond the Inspiration Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wujud dan syukur Senantiasa kita panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga Salat dan salam Senantiasa kita curah Dan nimpahkan Kepada baginda Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Teman-teman Melanjutkan sedikit sharing kita Tentang Konflik yang ada di Palestina Yang ada di Bayatul Maqdis Kita sudah sampai pada Kongres Zionis pertama Yang diadakan di Basel Pada tahun 1897 Yang akhirnya memberikan Sebuah kesimpulan Bahwa mereka harus Mendirikan sebuah negara Yahudi Persis seperti yang ditulis oleh Theodor Hazel Dalam bukunya Der Judenstadt Nah, maka Mereka mencari Tanah untuk mendirikan negara Yahudi Dan tanah itu Yang mereka inginkan Pasti adalah Tanah terjanji tentunya Maka mereka datang Kepada pemilik Tanah terjanji Yang mereka inginkan Sebagai tempat pendirian Negara Yahudi Yaitu adalah Khalifah kaum Muslim Khalifah daripada Kekhilafan Usmani Yang pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid II Maka apa Respon daripada Sultan Abdul Hamid Kepada Theodor Hazel Dan juga kelompoknya Ini adalah Yang bisa kita dapatkan Maka Sultan Abdul Hamid Tidak ingin menemui Hazel Lalu mengirim pesan Kepadanya Beritahu pada Para Yahudi Yang tidak sopan itu Bahwasannya hutang-hutang Usmani itu bukan merupakan Perkara yang hina Perancis pun punya hutang Dan tidak mempengaruhi mereka Yerusalem adalah bagian dari Tanah kaum Muslim Sejak Khalifah Umar Menerima tanah itu Dari Safronius Dan aku tidak ingin Menanggung malu Dan beban sejarah Dengan menjual tanah suci Yang telah diamanakan itu Kepada para Yahudi Lalu mengkhianati amanah Dan kepercayaan umat Yahudi simpan saja Harta mereka Sebab Usmani Tidak akan bersembunyi Di balik istana-istana Yang dibuat dari Uang musuh-musuh Islam Jadi teman-teman Sudah tahu juga Bahwa Usmani Pada saat itu Berada dalam kondisi Yang sangat-sangat Deklain Menurun Hutang-hutangnya Banyak Dan mereka Tidak memiliki Cashflow yang baik Maka orang-orang Yahudi Itu datang dengan Menawarkan Uang untuk mereka Dan itu adalah Respons daripada Sultan Abdul Hamid Pada 1987 Tapi Tentu saja Yahudi tidak akan Pernah menyerah Ketika mereka Maaf 1897 Jadi Yahudi tidak akan Menyerah Maka dia datang lagi Pada tahun 1901 Untuk menawarkan lagi Kepada Usmani Sebuah penawaran Yang lumayan Bikin niler Ya teman-teman sekalian Yahudi kembali Maka mereka Tidak main-main Maka mereka menawarkan Pada Sultan Abdul Hamid Itu sekitar 150 juta Pound sterling Di masa itu Nah kalau sekarang itu Kira-kira setara Dengan 305 triliun Triliun rupiah Minimal Lalu kemudian Diberikan lagi Bonus Kalau misalnya Sultan Abdul Hamid Mau memberikan Beberapa bidang tanah Kepada orang-orang Yahudi Untuk mendirikan Negaranya itu Maka mereka Memberikan bonus Membangun Universitas Usmani Dan memberikan juga Kapal perang Kepada orang-orang Usmani Karena mereka sudah punya Sponsor kita tahu Namanya Lionel Walter Rothschilds Atau yang dikenal dengan Sir Lord Rothschilds Maka kemudian Abdul Hamid berkata lagi Kepada Hazel Yang menawarkan Tawaran-tawaran itu tadi Nasihati dokter Hazel Jangan sekali-kali Meneruskan proyek itu Aku tidak bisa Berikan tanah itu Karena tanah itu Bukan milikku Tanah itu milik Umat muslim Yang telah berjihad Dan menyiraminya Dengan darah mereka Yahudi silahkan Simpan Uang mereka Lalu kemudian Abdul Hamid Melanjutkan Jika khilafah Islam Dimusnahkan pada Satu hari Mereka boleh Mengambil tanah itu Tanpa bayar Jadi kayak apa ya Kayak Sebuah Sebuah Kedikdayaan gitu ya Sebuah kemuliaan Sebuah izah Jadi pokoknya Selama ada khilafah Selama aku masih ada Dan selama kau muslim Itu punya kekuatan Kalian gak bakal bisa Tapi kalau saya ini Sudah gak ada Ambil gratis aja Seolah-olah ya Abdul Hamid Mungkin gak akan berpikir Bahwa sebentar lagi Khilafah itu Ya tidak akan ada Di muka bumi Sehingga kau muslimin Tidak memiliki pelindung Dan tidak memiliki perisai Lalu kemudian beliau katakan Akan tetapi Selama aku masih hidup Aku lebih rela Menusukkan pedang Kedalam tubuhku Daripada tanah itu Dikhianati Dan dipisahkan Dari khilafah Islam Aku tidak akan memulai Pemisahan Pemisahan tubuh kami Selagi kami masih hidup Jadi itu adalah Jawaban final Yang diberikan oleh Abdul Hamid Kepada Federasi Zionis Nah Setelah itu Zionis gak pernah datang lagi Tapi walau Lam Misoab Setelah Abdul Hamid Menolak mereka itu Walau Lam Misoab Siapa yang merancang Perang dunia pertama ini Tapi yang jelas Setelah selesai Perang dunia pertama ini Keuntungan yang didapat Paling besar adalah Keuntungan bagi Orang-orang Yahudi Jadi apa yang terjadi Tahun 1914 Muncul perang Pada saat itu Ada blok sekutu Melawan blok sentral Blok sekutu itu Diketuai oleh Inggris dan Perancis Blok sentral itu Diketuai oleh Jerman Dan pada saat itu Teman-teman sekalian Khilafah Usmani Itu berada Bareng dengan blok sentral Loh kok bisa Jadi bareng blok sentral Berada sama Jerman Itulah Satu misteri Yang sampai sekarang Orang-orang Juga heran Kenapa Usmani Tidak mempertahankan Netralitasnya Justru malah gabung Sama blok Jerman Dan kita sudah dapat Sampai sekarang Bahwa ada banyak sekali Intrik yang terjadi Di khilafah Usmani Pada saat itu Bahwa Sultan Yang ada hanya Sekedar Sultan Kayak apa ya Simbol saja Tapi pemerintahan itu Sebalik dijalankan Oleh satu partai Yang partai itu Tidak mau dikendalikan Oleh Sultan Jadi berada di luar Kendali Sultan Dan mereka punya Satu perdana Mereka punya Satu menteri Yang menteri ini Akhirnya justru Membuat kesepakatan Rahasia dengan Jerman Ketika justru Jerman sudah Mengumumkan perang Terhadap Sekutu Maka Seolah-olah Sekutu bilang Yaudah kalau gitu Usmani adalah bagian Daripada Sentral Blok sentral Maka Usmani Mau gak mau Harus ikut perang Karena seolah-olah Sudah Memang ikut perang Nah itulah Dalam tanda kutip Ketidaksengajaan Orang-orang Usmani Khilaf Usmani Untuk ikut perang Dan hasilnya sudah kita ketahui Berakhir pada tahun 1916 Dimenangkan oleh Pasukan sekutu Dan saat itu Seluruh Yang kalah Itu harus menanggung Pembiayaan perang Dan sekaligus Kerugian perang Nah khusus untuk Usmani Maka wilayah-wilayahnya itu Dibagi oleh Inggris dan Perancis Lewat perjanjian Sykes-Picot Pada tahun 1917 Sykes ini adalah seorang komandan dari Inggris Pickot ini adalah seorang komandan dari Perancis Mereka bersepakat Untuk berunding dan membagi wilayah-wilayah Usmani Dalam perjanjian ini Maka mereka membagi wilayah-wilayah Ada wilayah bagi Inggris Ada wilayah-wilayah bagi Perancis Dan mereka menggunakan Ada satu wilayah bersama Wilayah khusus Yaitu adalah wilayah Palestina Filistin Palestina dan sekitarnya Itu dikasih wilayah khusus Tapi sebenarnya yang punya siapa? Yang punya adalah Inggris Ketika kita sudah paham bahwa Inggris memiliki wilayah Kawan Muslim Termasuk wilayah Palestina Atau wilayah Bayatul Magdis Berikutnya kita sudah duga Lord Rothschilds Langsung nulis Surat permintaan Kepada pemerintah Inggris Lalu direspon oleh Menteri Luar Negeri Inggris Yang pada saat itu Dijabat oleh Lord Balfour Jadi Arthur James Balfour Maka Arthur James Balfour itu Mengeluarkan satu Deklarasi Yang kita kenal dengan nama Deklarasi Balfour Nah jadi Deklarasi Balfour ini Dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 Yaitu adalah Kata-katanya kira-kira begini Dear Lord Rothschilds I have much pleasure In conveying to you On behalf of his majesty government The following declaration of sympathy With Jewish Zionist aspiration Which has been submitted to And approved by the cabinet His majesty government view With favor the establishment in Palestine Of a national home for the Jewish people And will use their best endeavors To facilitate the achievement of this object It being clearly understood That nothing shall be done Which may prejudice The civil and religious rights Of existing non-Jewish communities In Palestine Or the rights and political status Enjoyed by Jews In any other country I should be grateful If you would bring this declaration To the knowledge Of the Zionist Federation Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu Kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris Dan Inggris memperkuat ini Lewat diterbitkannya Mandate for Palestine Pada tahun 1922 Inggris yang pada saat itu Mengetuai Liga Bangsa-bangsa Atau League of Nations Ini memberikan Mandate for Palestine Untuk menjadikan legitimasi Bagi orang-orang Yahudi Untuk pindah ke tanah terjanji Versi mereka Dan mendidikan negara Yahudi Nah seperti yang sudah kita duga Sejak tahun 1920 1921 1922 Sampai dengan 1939 Sampai dengan 1940 Dan seterusnya Itu puluhan ribu Bahkan ratusan ribu Atau lebih besar lagi Jutaan orang itu pindah Untuk menuju kepada tanah terjanji Yaitu adalah tanah Yang diberikan oleh Inggris Kepada orang-orang Yahudi Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi 29 November 1947 Pasca Perang Dunia Kedua Dimana pemimpin dunia sekarang sudah berganti Awalnya adalah Inggris Berganti menjadi Amerika Maka Amerika Mengubah dari Liga Bangsa-bangsa Daripada League of Nations Menjadi United Nations Menjadi Persekutuan Bangsa-bangsa PBB Maka PBB inilah Yang akhirnya Seolah-olah menjadi penengah Untuk menyelesaikan konflik Yang ada di Palestina Mereka bilang Kalau gitu Kita bagi dua aja Ini perampokan yang sangat luar biasa Penjajahan yang di awal Diamini oleh PBB Adalah penjajahan atas negeri Palestina Penjajahan atas negeri Baitul Magdis Kenapa? Karena mereka langsung Membagi wilayah menjadi dua Ada wilayah Israel Yaitu adalah 55% Daripada tanah Palestina Sedangkan 45% Diberikan kepada orang-orang Arab Itu adalah usulan Daripada PBB Namanya UN Partition Partisi yang diberikan oleh PBB Pada tahun 1947 Tanggal 29 November Nah Ini adalah satu Penjajahan Dan satu Perampokan yang besar Menindaklanjutin itu semuanya Orang-orang Israel Kemudian mendirikan Negara Yahudi Jadi Israel Declaration On a Jewish State Jadi mereka akhirnya memenuhi Apa yang mereka inginkan Mereka bentuk Der Judenstad Pada tanggal 14 Mei 1948 Dimana Perdana Menteri pertamanya Adalah David Ben-Gurion Maka pada tanggal itu Didirikan negara Yahudi Negara Israel Dan sekaligus Menjadikan Palestina Stateless Menjadikan Palestina itu Tidak punya negeri Tidak punya Hak Sebagai manusia Karena itulah Apapun yang mereka lakukan Senantiasa pasti mereka yang salah Kenapa? Karena mereka tidak diakui oleh hukum Internasional Yang diakui adalah Israel Oleh PBB Siapa yang memerintahkan? Amerika Dari sini teman-teman sudah tahu Bahwa siapa bapaknya Israel Atau negara Israel Laknatullah itu Laknatullah itu Siapa yang kemudian menjadi bapak Daripada negara penjajah yang bengis itu Yang menjadi bapaknya adalah Inggris Yang menjadi ibunya siapa? Yang menjadi ibunya adalah Amerika Lalu siapa yang menjadi bidannya? Bidannya adalah PBB Sehingga kalau kita tahu semua itu Tidak mungkin Inggris Tidak mungkin Amerika Tidak mungkin PBB Akan Menguntungkan Bagi orang-orang yang terjajah Di Palestina Pasti mereka akan menguntungkan Anak mereka yang mereka lahirkan Yaitu Israel itu tadi Jadi kalau berharap pada mereka ya Itu sama saja Kayak anda berharap Berharap Apa namanya Mimpi di siang bolong Kan gitu kan ya Nah setelah itu kemudian Banyak sekali kemudian Protes daripada Orang-orang Arab pada saat itu dengan keberadaan Israel Lalu diakhiri dengan perang Perang enam hari Perang enam hari ini Secara ajaib Keroyokan daripada Syria Irak Jordan Saudi Mesir Itu dimenangkan oleh orang-orang Israel Secara ajaib Tapi yang terjadi sebenarnya adalah Ya Pengkhianatan kaum muslimin Pengkhianatan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin Mereka seolah-olah ingin Ingin Mengenyahkan Israel Tapi sebenarnya mereka hanya punya kepentingan masing-masing Pengkhianatan penguasa Mesir Pengkhianatan penguasa Jordan Dan seterusnya Sehingga Waktu itu justru orang-orang Israel mengukuhkan satu mitos Bahwa mereka itu tidak pernah terkalahkan Kaum muslimin hancur Dan kemudian seolah-olah Israel tidak tersentuh Dan menjadilah kita seperti sekarang Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah wilayah Pada tahun 1946 Jadi yang paling kiri itu adalah ketika PBB belum mengumumkan Sorry Sebelum PBB mengumumkan berdirinya negara Israel Itu yang warna putih adalah Pemukiman-pemukimannya orang-orang Israel Lalu yang disebelahnya adalah Wilayah tahun 1947 Ketika PBB mengumumkan berdirinya negara Israel Perampokan terbesar Lalu kemudian Sebelah kanannya lagi Wilayah setelah tahun 1967 Setelah perang enam hari Yang direkayasa tadi Dan pengkhianatan Para penguasa-penguasa muslim Terhadap umat muslim sendiri Di seluruh dunia Dan yang sebelah kanan adalah tahun 2000 Setelah resolusi-resolusi PBB Perjanjian-perjanjian yang berusaha dibuat Yang kayaknya menguntungkan selalu bagi orang-orang Yahudi Israel Dan mereka juga senantiasa untuk Mengingkarinya Apa namanya Janji lalu berkhianat Ya kita sudah tahu Seperti apa Kelakuan mereka dari dulu Setelah perjanjian-perjanjian damai itu Wilayah kaum muslimin semakin berkurang Dan wilayah mereka terus bertambah Itu yang terakhir tahun 2000 Tahun 2020 2021 Lebih parah lagi daripada semuanya itu Makanya kemarin yang memicu Keributan adalah ketika Daerah Syekh Jarrah itu Kemudian diambil oleh orang-orang Israel tanpa Ya dengan sekanda hati Tanpa ada hukum Ya memang gak ada hukum disitu Kenapa gak ada hukum? Karena orang-orang Palestina Itu gak punya negara Orang-orang muslim yang ada disitu Itu stateless Mereka gak punya negara Gak punya hukum yang bisa melindungi mereka Maka apapun yang mereka lakukan senantiasa salah Nah Yang pengen kita sampein adalah teman-teman sekalian Setelah PBB itu mengumumkan berdirinya negara Israel Maka Pembantaian demi pembantaian dilakukan atas nama hukum Dan hilangnya nyawa Meregangnya orang-orang Meregangnya nyawa orang-orang yang ada di Palestina Yang ada di Baitul Maqdis Yang mereka adalah muslim Dan itu tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan Kenapa? Karena bagi orang-orang yang ada di PBB Bahkan orang-orang di Palestina itu bukan manusia Kenapa? Karena mereka tidak diakui sebagai manusia Stateless Mereka tidak punya negara Sehingga mereka tidak bisa untuk dibela secara hukum Kenapa? Karena mereka stateless Karena kenapa? Karena Israel yang diakui sebagai satu-satunya negara Maka kemarin ketika saya mendengar ada orang-orang bilang Eh itu peta Palestina dihapus dari Google Sejak kapan Google memakai peta Palestina? Sejak kapan Google mencantumkan Palestina sebagai sebuah negara? Mereka tidak diakui Kenapa tidak diakui? Karena secara hukum dunia itu bukan sebuah negara Yang negara cuma Israel Maka kita lihat sekarang Israel cuma yang dicantumkan di peta Karena memang yang diakui sebagai negara adalah dia Siapa yang mengakui negara? PBB PBB kan bidannya Maka kalau misalnya ngarep PBB menyelesaikan masalah Palestina Tidak akan mungkin Menyelesaikan masalah di Baitul Maqdis Tidak bakal mungkin Karena mereka yang bikin masalahnya di awal Jadi teman-teman sudah paham Nah kenapa misalnya PBB bisa begitu? Ya karena mereka didukung Didukung oleh siapa? Mereka didukung oleh Amerika Mereka didukung oleh Inggris Mereka didukung oleh kebanyakan orang-orang penguasa di dunia Sementara orang-orang muslim penguasa-penguasanya Hanya bisa diam melihat hal yang seperti ini Kalaupun ada yang berbicara Alhamdulillah ada yang berbicara Maka yang berbicara ini Posisinya terjepit Maka yang berbicara ini tidak bisa berbicara lantang Kenapa? Mereka tidak bisa mengerahkan pasukan militer ke sana Karena bertentangan dengan hukum internasional Maka ini yang kemudian bisa kita lihat pada saat ini Nah apa yang bisa kita lihat Pada Januari 2009 misalnya Ketika orang-orang Israel Menunjukkan kebiadabannya sekali lagi Kepada kaum muslimin Dengan menghujani kaum muslimin Dengan apa namanya Rudal-rudal Dengan senjata-senjata kimia Yang sangat tidak manusiawi Tapi tetap aja dibela sama Amerika Obama misalnya berkomentar Israel have a right to defend itself Kenapa? Karena ketika munculnya pun dia Ketika dia pengen jadi presiden Ya dia berpidato di depan AIPAC American Israel Public Affairs Committee Dan mengatakan komitmennya Untuk mendukung orang-orang Israel Dan mendukung kemuktahiran senjata-senjata Israel Sebesar 30 miliar USD Jadi ini yang kemudian dijanjikan oleh Amerika Terhadap pemerintahan Israel Dan mereka menggunakannya sebagai kayak komitmen Kalau misalnya mau jadi presiden Ya harus dukung Israel Kalau nggak mau dukung Israel Ya susah untuk jadi presiden Kenapa? Karena nggak didukung oleh komunitas Israel Nggak didukung oleh komunitas Yahudi Lalu gimana dengan penguasa-penguasa muslim? Ya itu yang kita kemudian agak miris Kok bisa? Ada orang-orang muslim Yang justru diem ketika melihat Saudara-saudara muslimnya dizolimi Dengan kata-kata itu bukan negara saya Bahkan Mesir itu menghalangi orang-orang Yang mau untuk mengusih Menghalangi suplai air bersih Dan menghalangi suplai logistik ke situ Bahkan negeri-negeri yang lain juga nggak peduli Melihat kondisi itu Seolah tutup mata Padahal mereka sama-sama orang-orang Arab Padahal mereka sama-sama muslim Mereka sama-sama Kurannya sama Qiblatnya sama Rasulnya sama Tapi mereka tidak bisa berbuat apapun Bahkan cenderung diam Bahkan bekerja sama dengan penjajah-penjajah Israel Ketika kaum muslimin sedang dibunuhi di situ Ini adalah sesuatu yang sangat miris sekali teman-teman sekalian Nah, maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian? Ketika kita melihat semua ini Ya nggak ada yang bisa kita lakukan Yang bisa kita lakukan ya sesuatu yang tidak esensial Seperti berdoa dan berdonasi Mungkin sharing tentang perkara-perkara kayak gini Nggak ada yang bisa kita lakukan lebih daripada itu Kenapa? Karena kalau teman-teman nyimak dari awal Kita jadi tahu permasalahan kaum muslimin adalah karena mereka tidak bersatu Karena mereka tidak bersatu Mereka tidak punya kekuatan Kenapa mereka tidak punya kekuatan? Mereka tidak punya kepemimpinan Maka yang bisa menyelesaikan Permasalahan Palestina Permasalahan Baitul Maqdis adalah ketika kaum muslimin itu bersatu Dan mereka punya kepemimpinan Sehingga mereka terorganisir dengan kekuatan mereka Itu yang terjadi pada masa-masa yang lalu Ketika orang-orang Yahudi tidak bisa berbuat apapun Mereka tidak bisa untuk menyerang kaum muslimin Mereka tidak bisa untuk menakuti kaum muslimin Mereka tidak bisa untuk berbuat seenaknya Ketika kaum muslimin masih punya kekuatan Pada masa lalu dibawa ke khilafan Usmani tadi itu Maka tidak ada yang bisa menyentuh Baitul Maqdis Kenapa? Karena kaum muslimin akan membela dengan darah mereka Kaum muslimin akan membela kehormatan negeri mereka Dengan seluruh kekuatan yang mereka punya Tapi sekarang ketika itu tidak ada Maka kita tidak bisa berbuat apapun Karena kita tidak punya kekuatan Kita tidak punya persatuan Lalu gimana caranya? Mengacu pada Rasulullah SAW Maka yang pertama adalah Kita harus berjihad secara ilmu Pahami tentang Baitul Maqdis Ngerti tentang Baitul Maqdis Pahami tentang Palestina Apa yang harus kita perjuangkan sebenarnya Perjuangan apa yang tidak Tidak akan punya buah? Perjuangan mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Misal Kalau orang tidak mengerti teman-teman sekalian Terhadap masalah ini Maka dia akan bilang Oke kalau gitu kita akan minta Agar kita kembali pada daerah 1947 Yaitu adalah ketika PBB membagi dua wilayah ini Yaitu adalah wilayah Israel 55% Dan wilayah kaum Muslim 45% Ini salah Karena mereka tidak mengerti Kok malah diperjuangkannya adalah wilayah ketika terjadi perampokan Kayak kita ada orang tiba-tiba masuk ke rumah kita Lalu dia bilang Saya bawa surat dari RT Bahwa mulai dari hari ini RT bilang Bahwa rumah ini kita harus bagi dua Kamu tinggal di WC dan di dapur Saya ambil selain itu Emang kita terima kalau kayak gitu? Ini kan perampokan Ini kan penjajahan Kok kita malah terima yang kayak gitu? Kok malah kaum Muslim ini menyeruhnya pada wilayah 1947? Kita nggak mau Kita nggak mau wilayah 1947 Kita nggak mau wilayah 1967 Apalagi setelah Perang 6 Hari Kita nggak mau wilayah yang sekarang Dan bahkan kita nggak mau wilayah sebelum UN mengatakan partisi Itu adalah wilayah tahun 1946 Kita juga nggak mau Yang kita mau apa? Itu adalah wilayah kaum Muslimin Penjajah harusnya dienyahkan Orang yang merampok harusnya nggak boleh di situ Ini adalah solusi sebenarnya Maka solusi terhadap penjajahan Ya berarti dibebaskan Sebagaimana Umar bin Khattab Membebaskan Beitul Maqdis Sebagaimana Salahuddin Al-Ayubi Membebaskan Beitul Maqdis Jadi penjajah itu bukan negosiasi Tapi penjajah itu harusnya diusir Sebagaimana penjajah Belanda itu diusir dari Nusantara Bukan bernegosiasi Gitu loh maksudnya Nah maka kita harus kemudian yang pertama adalah jihad ilmu Dan Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ini dilakukan sepanjang 14 tahun Setelah itu Rasulullah melakukan jihad negosiasi Atau jihad politik yang dilakukan oleh Rasulullah sebanyak sepanjang 2 tahun Mengirimkan surat-surat Bernegosiasi dengan penguasa-penguasa yang ada di Beitul Maqdis dan seterusnya Lalu setelah itu baru Rasulullah menempuh jihad militer Yang berakhir dengan pembebasan Beitul Maqdis di zamannya Umar bin Khotob pada tahun 638 Masehi Inilah kemudian yang menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang pengen saya sharing teman-teman sekalian Jadi teman-teman sekarang ngerti Kenapa sih Palestina itu bermasalah Atau lebih tepatnya istilahnya adalah Beitul Maqdis itu bermasalah Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan problem Beitul Maqdis secara long term Secara permanen Yaitu dalam membangun kekuatan itu Dan membangun persatuan itu Dan membangun kepemimpinan itu Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang Nggak ada yang lain selain doa, donasi, dan share pengetahuan-pengetahuan tentang Beitul Maqdis Agar kita tidak menjadi orang-orang yang memperhatikan Beitul Maqdis Hanya ketika mereka menangis dan berteriak Ketika mereka dibom, dihujani dengan peluru Ataupun dibunuh di depan mata kita Sehari lagi Kita menunda kebangkitan Islam Sama seperti sehari lagi kita memberikan waktu bagi penjajah Zionis Biadab itu Untuk membunuhi saudara-saudara kita yang ada di Palestina Karena itulah teman-teman sekalian Ini yang bisa kita lakukan Berdoa, berdonasi, dan sharing pengetahuan-pengetahuan yang ada di kita semuanya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin pada tahun ini Memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berarti Agar kita tuh noleh kepada mereka Di tengah-tengah kesibukan kita Itikaf, menikmati sajian-sajian Ramadan Tapi Allah bilang, lihat loh ada saudara-saudara kalian itu Yang saudara-saudara kalian itu tertindas Yang saudara-saudara kalian itu terjajah Mudah bagi Allah untuk membebaskan mereka Tapi bukan itu ceritanya Ceritanya adalah bahwa Allah memberikan kesempatan pada kita Untuk muncul kesatria-kesatria di antara kita Memperhatikan mereka Senantiasa mengisi hati kita Dengan Baitul Maqdis Qiblat pertama kita Supaya besok-besok ketika diperlukan Kemudian perjuangan-perjuangan yang lebih besar Maka kita sudah siap dengan ilmu-ilmu Dan sakofah kita Tentang Baitul Maqdis Artinya teman-teman sekalian Kalau memang kita merasa sedih Kalau memang kita merasa marah Karena memang hati kita tercabik-cabik Kita bisa menggunakan apapun yang kita punya Kalau kita nggak bisa donasi Minimal kita berdoa Kalau kita bisa berdonasi Berdonasilah dengan harta terbaik yang kita punya Tapi kalaupun kita sudah melakukan semua itu Itu semua tidak cukup Melainkan kita harus untuk mempelajari Kita harus untuk mengerti Memahami Dan kemudian menyebarkan Sampai orang-orang paham Dengan sakofah yang benar tentang Baitul Maqdis Hingga kita bisa berpindah Kepada tahapan-tahapan selanjutnya Walauhlamisohab Teman-teman sekalian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya masuk Islam pada tahun 2002 Karena pertanyaan kenapa Kenapa sih Tuhan itu harus Allah Kenapa sih Rasul itu harus Muhammad Kenapa sih agama itu harus Islam Dan kenapa sih saya harus masuk Islam Karena saya masuk Islam dengan pertanyaan kenapa Maka pertanyaan pertama yang saya tanyakan ketika saya masuk Islam juga Kenapa Kenapa sih Islam yang begitu hebat yang saya temukan ini Islam yang begitu indah yang saya temukan ini Ternyata pada kejadiannya Pada faktanya Tidak seperti teorinya Islam yang sangat hebat Sempurna Paripurna Tidak ada tandingan Tapi ternyata pada kenyataannya Kau muslimin dimana-mana terpuruk Kau muslimin dimana-mana terjajah Sangat mudah sekali diprovokasi Mereka punya mental yang buruk Mereka punya skill individu yang tidak baik Mereka juga tidak bisa dipercaya Inilah yang saya jawab dalam buku saya Beyond the Inspiration Why?